Intro Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Arnold Firdaus Bandung mengatakan sebelum terjadinya bentrok antar pekerja, pihaknya mencoba berkoordinasi dengan manajemen perusahaan GNI. Namun, Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Tengah tak mendapatkan hasil maksimal. Bentrokan antar pekerja di PT. Gunbuster Nickel Industry atau GNI sendiri berawal dari aksi protes pekerja pada perusahaan. Ada delapan tuntutan, beberapa di antaranya menuntut tentang keselamatan kerja yang dinilai kurang. Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Tengah awalnya mencoba membantu, namun pihak perusahaan dianggap tidak kooperatif. Surat resmi kami sampaikan, tapi keterangan itu tidak diberikan, lambat sekali. Jadi saya menilai mereka kurang kooperatif. Padahal sebenarnya kalau mereka kooperatif dari awal, insya Allah kita bisa cegah terjadinya kecelakaan kerja. Karena kita minta data itu untuk kita bina mereka, baik norma kerjanya maupun norma K3 keselamatan kerja. Bentrokan antar pekerja di PT. GNI terjadi pada Sabtu malam. Dua korban tewas akibat bentrok itu, dan sejumlah bangunan dan aset perusahaan rusak. Pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan pada pekerja yang melakukan aksi itu.